Kerajaan Bantaeng Kerajaan Bantaeng merupakan salah satu kerajaan yang berada di Sulawesi Selatan, Indonesia. Kerajaan ini memiliki sejarah yang kaya dan panjang, dimulai dari pendiriannya hingga hubungannya dengan kerajaan lain di sekitarnya. Kerajaan ini merupakan kerajaan kecil yang mendukung kerajaan Goa dan kerajaan Talo. Waktu itu kerajaan Bantaeng berkembang sebagai wilayah perdagangan dan pertanian sejak awal abad ke-13 hingga awal abad ke-17. Pada awalnya, kerajaan Bantaeng merupakan sebuah kekuatan politik yang cukup besar di wilayah Sulawesi Selatan. Mereka mampu menjalin hubungan perdagangan dengan kerajaan-kerajaan lain di Nusantara maupun dengan negara-negara asing. Terhusus hubungan keluarga antara kerajaan Bantaeng dan kerajaan Bun yang juga cukup erat. Kedua kerajaan ini memiliki hubungan kekerabatan yang terjalin melalui pernikahan anggota keluarga kerajaan. Dengan melalui proses pernikahan Arung Palaka dengan putri bangsawan Bantaeng yang bernama I. Makawani. Selain itu, kerajaan Bantaeng menjalin hubungan dengan kerajaan Wajo di bidang perdagangan. Para pedagang dari kerajaan Wajo menetap di Bantaeng untuk berdagang. Selain itu, kerajaan Bun juga sering memberikan bantuan dan dukungan kepada kerajaan Bantaeng dalam berbagai hal, baik politik maupun ekonomi. Pada masa kejayaannya, kerajaan Bantaeng dikenal sebagai pusat perdagangan yang penting di wilayah Sulawesi Selatan. Mereka menguasai jalur perdagangan yang strategis dan memiliki armada laut yang kuat. Selain itu, kerajaan Bantaeng juga terkenal dengan kekayaan alamnya, terutama hasil pertanian dan perkebunan yang melimpah. Namun, seperti kerajaan-kerajaan lain di Nusantara, kerajaan Bantaeng juga mengalami pasang surut dalam sejarahnya. Mereka pernah mengalami serangkaian konflik dan peperangan dengan kerajaan-kerajaan sekitanya, terutama dengan kerajaan Goa yang ambisius. Pada akhirnya, kerajaan Bantaeng mulai mengalami kemunduran dan kehilangan kekuasaannya dan bergabung dengan kerajaan Goa, kemudian menjadi daerah penghasil pangan untuk kerajaan Goa. Selain itu, kerajaan ini juga menjadi wilayah pertahanan kerajaan Goa dalam menghadapi serangan Belanda dari arah Maluku. Setelah kerajaan Bantaeng dikuasai oleh Hindia Belanda, wilayahnya menjadi salah satu pusat pemerintahan bagiannya. Meskipun demikian, jejak sejarah kerajaan Bantaeng tetap terpelihara hingga saat ini. Bangunan-bangunan bersejarah, peninggalan arkeologi, dan tradisi kebudayaan masih menjadi bagian penting dari warisan budaya masyarakat Bantaeng. Keberadaan kerajaan Bantaeng memberikan warna dan kekayaan sejarah yang tidak boleh dilupakan dalam perjalanan panjang peradaban Indonesia.